musik sobat klinem berikut kita buat terlebih dahulu mayonaisnya disini untuk mayonais kita membutuhkan ada kuning telur kemudian ada merica halus atau lada halus kemudian ada garam kemudian ada minyak sayur kemudian juga ada mustad kemudian disini kita bisa menggunakan lime atau juga bisa menggunakan cuka supaya dia terbentuk rasa asam supaya nanti rasanya lebih segar untuk mayonaisnya disini kita langsung buat kita ambil kuning telurnya terlebih dahulu ini kita buat setengah resep jadi kuning telurnya kita hanya membutuhkan satu butir kemudian disini kita pakai mustad kurang lebih kemudian disini kita aduk rata terlebih dahulu antara mustad dengan kuning telur disini sampai betul-betul rata antara mustad dengan kuning telur ini kita aduk rata terlebih dahulu disini kita tambahkan minyak sayur sedikit demi sedikit dan ini antara minyak sayur dengan kuning telur dan mustad tadi ini harus kita campur rata terlebih dahulu jika sudah rata baru kita tambahkan lagi kemudian yang terakhir adalah kita tambahkan bisa kita beri lime bisa kita menggunakan cuka disini kita tambahkan lime supaya dia lebih segar aromanya kita kurang lebih pakai satu sendok teh apabila sobat kuliener biasanya kalau kita lihat di gerai kebap disajikan dalam kulit dengan menggunakan kulit kebap kemudian ada sayur bisa pakai daun selada kemudian ada potongan daging kemudian juga ada ketimun dan tomat kemudian nanti kita berikan mayones atau kita terakhir diri sentuhan dengan saus tomat atau saus sambal tapi untuk kita untuk tristar sendiri kita memvariasi dengan menggunakan koslo yang mana untuk koslo bahannya terdiri dari disini ada potongan ada potongan wortel kemudian ada potongan wortel ada potongan kubis kemudian untuk potongan ini untuk wortel kita potong-potong kita iris selalu seperti kore api begitu juga dengan kubis ini kita layukan terlebih dahulu untuk sayurnya disini kita bisa menambahkan cuka pada air kemudian kita rendang sebentar kita masukkan air cuka ke dalam potongan sayur kita rendang sebentar sampai dia lemas ini membutuhkan baku sekitar 15 minit disini kita bisa peras sampai airnya betul-betul habis kita tambahkan mayones kemudian kita tambahkan dengan susu kental manis kita aduk selamat jika sobat mulitnya suka dengan adanya raisin kita bisa tambahkan raisin supaya lebih wangi ini raisin bisa kita rendang dengan rambat terdulu dengan rambat kita bisa campurkan setelah direndang kita bisa langsung campurkan hasilnya seperti ini kita aduk kita campur rata apabila masih kurang mayonesnya kita bisa tambahkan sudah kita sisikan terlebih dahulu kemudian nanti selanjutnya kita persiapkan terlebih dahulu pembuatan saus barbecue nah ini koslo sudah siap untuk disajikan ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati